Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM Dari tulisannya akun yang bernama Episilma Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Sedayu Perempuan Bahulawayan Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun Youtubenya penulis Yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Sedayu masih berdiri di tengah-tengah halaman yang gelap Suara di kepalanya berteriak agar ia segera masuk ke dalam rumah Dan mengunci pintu rapat-rapat Namun hati kecilnya berbisik Agar dia tetap berada di sana Kuda itu sangat membutuhkan bantuannya Sayup ia mendengar suara lolongan anjing Saat menyaut di kejauhan Mengidikan bulu romah Kuda itu tetap mendengus-dengus Dan berputar-putar dengan gelisah Irama ketukan ladamnya semakin cepat dan berisik Sedayu semakin kebingungan Tiba-tiba saja kuda itu ambruk ke tanah dengan ringgikan yang menyayat Debu mengepul di sekeliling tubuhnya Sedayu terpekik dan spontan berjongkok menyentuh perut kuda itu Keempat kaki kuda itu menggapai-gapai tanpa daya Dari moncongnya terdengar suara seperti mengorok Kuda itu sekarat Kelopak matanya melotot Namun hanya terdengar denggusan napas pelan Dari moncongnya yang setengah terbuka Sedayu merabai perut kuda itu Di bawah telapak tangannya Ia merasakan sesuatu bergerak-gerak di balik kulit perut kuda itu Apakah bayinya akan lahir dengan selamat? Bagaimana caranya? Pikiran Sedayu sungguh kalut Ia terjenung Mencoba memikirkan solusi yang terbaik Ia bangkit perlahan Dan hendak memanggil Nyai Sumira Krak Terdengar suara seperti sesuatu yang terobek Sedayu berbalik cepat Seketika ia terkejut Saat menyadari bahwa suara robekan itu Berasal dari perut bangkai kuda itu Krak 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 Robekan itu semakin panjang dan melebar Luka yang mengangak itu Mengeluarkan lendir yang bercampur dengan darat segar Sedayu panik Namun tidak tahu harus berbuat apa Matanya melotot dan mulutnya ternganga Perlahan dari robekan itu keluar jari jemari Disusul dengan sebuah lengan Itu jari dan lengan manusia Sedayu ingin menjerit Namun ia seperti terhipnotis Tidak ada sepatah kata pun terucap dari bibirnya Beberapa detik kemudian Sebuah kepala berambut hitam yang berlumur lendir dan darah Menyembul keluar Dengan gerakan sangat pelan Kepala itu memutar Lalu menengok ke arah Sedayu Gadis itu terpake ketakutan Saat melihat wajah makhluk itu Yang mirip mendiang Aji Saka Bola mata makhluk itu berwarna putih Bibirnya menyeringnya seraya berbisik Tolong Aku Sedayu Tolong aku Dengan bertumpu pada kedua lengannya Makhluk itu menyeret tubuhnya meninggalkan bangai kuda Ia semakin mendekati Sedayu Yang berdiri kaku beberapa meter darinya Gemetar hebat tubuh gadis itu Ia ingin berlari Namun kedua kakinya serasa terpaku ke tanah Ia ingin berteriak Namun tidak ada suara apapun yang keluar dari bibirnya Makhluk itu terhuyung-huyung mencoba berdiri Tubuhnya telanjang Penuh luka goresan yang dalam Yang terus mengucurkan darah Dayu Tolong aku Makhluk itu terus memohon berulang-ulang bagai mantra Jaraknya dengan Sedayu semakin dekat Makhluk itu mengulurkan kedua tangannya Yang berbau amis dan anjir Untuk menyentuh sisi wajah Sedayu Gadis itu tidak kuat lagi menahan rasa jijik dan ketakutannya Ia pun terpulai dan ambruk ke lantai Ah, ah, pergi Sedayu berteriak-teriak dengan mata terpajam Kedua tangannya memukul ke segala arah Tanpa terkendali Duh, sadar Duh, nyebut Sedayu Nyebut, Duh Susah payah Nyai Sumira mencoba menangkap kedua tangan Sedayu Sambil terus menyuruh Sedayu untuk membuka matanya Perlahan gadis itu mulai tenang Dan akhirnya menangis terseduh-seduh Apa yang terjadi semalam, Duh? Ibu menemukanmu terkeletak di alaman Dini hari tadi Apa yang kau lakukan di luar? Tanya Nyai Sumira dengan sabar Meski bukanlah yang pertama kalinya Sedayu berkeluyuran di keluar rumah Saat tengah malam Namun baru kali ini Nyai Sumira menemukannya pingsan lagi Setelah kejadian dulu Saat Sedayu masih muda belia Satu hal lagi yang membuatnya cemas adalah Kondisi Sedayu yang sedih dan ketakutan Bahkan nyaris histeris Nyai Sumira tidak bisa pikir Apa yang terjadi pada Sedayu Gadis itu terus menerus menangis Meski Nyai Sumira sudah memastikan Tidak ada luka apapun di tubuh Sedayu Menjelang siang Keadaan Sedayu semakin memburuk Ia terserang demam tinggi Terpaksa hari itu Nyai Sumira tidak berangkat berjualan Dan lebih memilih untuk mengurusnya Sepanjang hari perempuan itu mengompres dahi Sedayu Menyuapinya makan Dan memijati tubuhnya Menjelang sore Suhu tubuhnya mulai menurun Ia pun sudah agak tenang sekarang Bercerita ala pada si Mbok Apa yang terjadi semalam Bujuk Nyai Sumira sembari memijati telapak kaki Sedayu yang terasa dingin Dengan terbata-bata Akhirnya Sedayu bercerita tentang kejadian ganjil yang dialaminya semalam Kejadian yang mengerikan dan aneh sekali Apa kau yakin Itu bukan sekedar mimpi Nyai Sumira berkidik Luruh di pipinya Bukannya Simbo tidak percaya ceritamu Simbo hanya terlalu takut Dan tidak tahu harus berbuat apa Mungkin ada baiknya Mulai sekarang kita mencari tahu Cara untuk melindungi dirimu dari hal-hal seperti itu Sejak awal Simbo sudah salah Menganggapnya remeh Sehingga kejadian seperti ini Terjadi berlarut-larut Kakang Ajisaka butuh pertolongan Buk Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukan Hingga membuatnya menderita seperti itu Sedayu mulai terisak Dadanya naik turun Nafasnya tersegal-segak Tidak ada yang melakukan kesalahan Itu sudah takdir Bersabarlah Nanti pasti akan ada jalan keluarnya Sedayu berangkat kerja dua hari kemudian Hari itu ia menitipkan surat kepada Pak Badru Surat untuk siapa Nduk? Tumben kamu berkirim surat Sedayu hanya tersenyum mendengar pertanyaan itu Surat balasan dari Mahendra datang beberapa hari kemudian Dalam suratnya Pemuda itu mengatakan bahwa ia menulis surat itu Langsung setelah selesai membaca balasan surat dari Sedayu Semenjak itu mereka pun rutin berkirim surat bercerita tentang keseharian mereka Hingga pada suatu saat Sedayu bercerita tentang kedatangan arwah Aji Saka Mahesa sangat khawatir Tampaknya kau harus segera meninggalkan rumah ibumu Sedayu Mungkin dengan begitu teror itu akan berhenti Aku tidak tahu harus kemana kakang Tulis Sedayu dalam surat balasannya Kamu bisa tinggal di Surabaya Bersamaku Menikahlah denganku Jemari Sedayu berketar saat membaca akhir dari surat dalam genggamannya Benarkah itu merupakan jalan keluar terbaik dari masalahnya? Kurang lebih dalam tempoh dua bulan setelah mereka mulai saling berbalas surat Akhirnya Sedayu pun menerima pinangan Mahesa Sedayu tidak yakin alasan apa yang membuatnya menerima pinangan itu Mengingat perkenalan mereka yang baru seumur jago Mungkin karena ia memang ingin segera terlepas dari bayang-bayang Aji Saka Namun tos Sedayu tidak menyesali keputusannya Mahesa berasal dari keluarga baik-baik dan terpandang Ia pun memperlakukan Sedayu dengan sangat baik Gadis itu tidak punya alasan untuk menolak pinangannya Pernikahan itu dilangsungkan secara sederhana di Surabaya Di rumah orang tua Mahesa Selepas acara resepsi Mahesa pun memboyongnya ke sebuah rumah sederhana miliknya sendiri Yang terletak di pusat kota Surabaya Rumah itu berjarak 30 menit bersepeda motor menuju tempat Mahesa bekerja Di sebuah agen percetakan surat kabar Sejak awal Mahesa sudah menawarkan agar Nyai Sumira mau tinggal bersama mereka Sedayu dan Said juga menyetujui usulan tersebut Sedayu memikirkan keselamatan ibunya bila Kisutopo terus-menerus datang ke rumah itu Untuk menagi hutang saat Nyai Sumira sedang sendirian Namun perempuan itu menolak untuk hijrah ke Surabaya Karena masih ingin berjualan di pasar dan memasak di tempat tajatan Pelangganku yang sudah lumayan banyak Pasti akan merasa kehilangan bila aku pindah Dalihnya Akhirnya Nyai Sumira setuju untuk meninggalkan rumah mereka Dan tinggal bersama kerabatnya Masih di kampung Kirilaya Rumah itu pun kosong Sekembalinya Nyai Sumira dari pernikahan Sedayu Mahesa bekerja sebagai kepala editor di kantornya Pekerjaan itu tidak jarang membuatnya lembur dan meninggalkan Sedayu sendirian di rumah Namun Sedayu tidak takut lagi Sejak meninggalkan Kirilaya Ia tidak pernah dihantui oleh sosok Aji Saka lagi Baik dalam mimpi maupun penampakan mengerikan Mahesa yang selalu berpikir logis pun menganggap peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh sang istri Hanyalah merupakan sebuah halusinasi belaka Yang dikarenakan oleh rasa bersalah dan kehilangan yang mendalam Itu sebabnya ia menjadi yakin sekali Sedayu akan baik-baik saja setelah menikah dan tinggal bersamanya Sedayu mengatakan kepada sang suami bahwa ia ingin bekerja Sekedar untuk mengisi waktu luang Mumpung mereka belum punya momongan Mahesa setuju akan usul itu Ia pun menunjukkan bagian lowongan pekerjaan Di surat kabar yang dicetak di perusahaannya Sedayu memilih lowongan pekerjaan sebagai pegawai Di sebuah cabang toko batik Jogja yang berada di Surabaya Mahesa pun mengantarkannya ke sana Segera saja sang pemilik toko meminta Sedayu Untuk mulai masuk kerja pada keesokan harinya Biasanya ia akan berangkat kerja setelah sang suami berangkat Sedayu akan berangkat pukul 8 pagi Dengan mengendarai dokar dan akan tiba di rumah Sebelum pukul 5 sore Mungkin nanti malam aku akan lembur di Ujar Mahesa sembari menghirup kopinya Baiklah kang Mau kubawakan bekal makanan lebih banyak Nggak usah Nanti sore atau selepas mari Aku bisa minta tolong Lepardi Pesuruh kantor Untuk membeli makanan buatku Sekaligus pegawai lain yang lembur juga Sedayu mengangguk Ia menyiapkan tas kerja dan sepatu sang suami Sembari menunggu Mahesa menghabiskan sarapannya Lelaki itu memeluk dan mencium dayi Sedayu Sebelum menghidupkan sepeda motornya Tidak lama kemudian Mahesa pun berangkat Sedayu segera membereskan bekas sarapan mereka Lalu bersiap untuk berangkat juga Seperti biasa di tanggal muda Toko selalu ramai dengan para pembeli Meski hujan deras mengguyur Surabaya sejak pagi tadi Namun tidak menghalangi sedikit pun niat orang-orang untuk berbelanja Sedayu sibuk seharian Nyaris sepanjang hari ia berdiri untuk melayani pembeli Pukul 5 lebih ia baru tiba di rumah Betis dan telapak kakinya nyeri luar biasa Selepas mandi dan makan Sedayu sibuk memotong-motong kain batik di ruang tamunya Sedihannya kain batik yang ia beli dari toko tempatnya bekerja itu Akan dibuatnya menjadi sebuah kemeja untuk sang suami Sedayu mulai menjahit dengan tangannya Dalam hati ia berharap Suatu saat akan mempunyai cukup uang untuk membeli mesin jahit Radio yang ia letakkan di atas bupet kaca Sedang memutar lagu-lagu kesukaannya Sedayu bernyanyi kecil mengikuti irama lagu Hujan masih terus mengguyur dan kini Malah semakin bertambah deras Saluran got di depan rumah sedih Mulai meluap Membanjiri jalanan kampung Suasana di luar sunyi senyap Hanya terdengar gemuru angin dan petir yang menyambar-nyambar Membuat gelombang radio mulai tidak stabil Lagu-lagu yang diputar mulai terdengar berkerosak Bising Dengan jengkel sedih mematikan radio Sedayu bertenaga baterai itu Malam semakin larut Hujan belum juga reda Dan ruang tamu pun semakin dingin Sedayu sudah mulai menguap berkali-kali Dan tanpa sengaja menusuk jarinya dengan jarum sebanyak tiga kali Ia pun akhirnya menyerah Dikemasinya kain-kain itu lalu ditumpuknya dengan rapi di kursi ruang tamu Toh besok ia libur Banyak waktu luang untuk meneruskan menjahit kemeja itu Ia mematikan lampu minyak di ruang tamu Memastikan pintu dan jendela sudah terkunci Lalu membawa radionya ke dalam kamar Setelah kembali dari kamar mandi Sedayu pun berbaring dengan nyaman di atas ranjang Ia berusaha untuk tidur Namun matanya begitu sulit terpejam Ia hanya berharap Mahesa akan segera pulang Sedayu berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit kamar Suara air hujan menimpa genteng tepat di atas kepalanya Terdengar begitu berisik Sedayu memiringkan tubuh dan menarik selimutnya Ia memenjamkan mata Meski pikirannya sepenuhnya terjaga Ia hanya berharap bisa mendengar panggilan Mahesa Untuk minta dibukakan pintu Meski ia sudah tertidur lelap Selama ini Di saat lembur Mahesa paling lambat pulang sebelum pukul 12 malam Namun kali ini Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari Dan suaminya belum juga kembali Sedayu menjadi begitu gelisah Ia hanya berdoa Semoga sang suami tidak mendapat masalah dalam perjalanan pulang Akhirnya Sedayu pun jatuh tertidur Tubuhnya terasa sangat lelah Namun tiba-tiba Ia terbangun saat mendengar suara kerosak dari radionya Sedayu membuka matanya dengan dinglung Suaminya belum kembali Meski hampir pukul setengah 3 dini hari Ia merasa aneh Bagaimana mungkin radio itu kembali menyala Ia yakin sekali sudah mematikan radio itu Sebelum masuk ke dalam kamar Terdengar suara kerosak yang semakin keras Lalu mengecil Dan kemudian keras lagi Melengking-lengking Seolah ada yang memainkan radio itu Dengan cara memutar-mutar tombol volumenya Ke kiri dan kanan Dengan jengkel Sedayu mematikan radio itu Dan melanjutkan tidur Namun beberapa menit kemudian Tiba-tiba suara kerosak keras terdengar lagi Radio itu menyala sendiri Sedayu pun kembali terbangun Saat terjaga Hendak memutar tombol untuk mematikan radio itu Tiba-tiba saja Tolong Tolong aku Sedayu Terdengar ucapan liri dari radio Yang kemudian tertimpa kerosak keras lagi Sedayu membelalak Ia tidak mempercayai pendengarannya Namun beberapa detik kemudian Suara itu terdengar lagi Tolong Seketika tubuh Sedayu kemeteran Ia meraih radio itu Lalu membantingnya hingga membentur dinding rumah Radio itu mendarat di lantai Dengan bagian depan yang pecah Dan baterainya berhamburan Dan menggelinding di bawah meja rias Dan tempat tidurnya Sedayu menangis terisak Ia ketakutan Gelisah dan cemas Hatinya bertanya-tanya Mengapa hingga hampir menjelang subuh Sang suami belum juga kembali Sedayu mengerjap saat sinar matahari pertama Menembus jendela Dan menyelaukan matanya Ia mendengar suara sepeda motor suaminya Yang berhenti di depan rumah Lalu disusul dengan ketukan pintu Senyumnya seketika mengembang Mahesa telah pulang Sebentar Kang Teriaknya sembari membenahi rambutnya Yang aut-autan Sedayu sangat girang Saat membuka pintu Namun seketika senyuman itu lenyap Saat mendapati bahwa Yang datang bukanlah Mahesa Melainkan seorang lelaki Dengan pakaian dan rambut yang tersisirapi Ia datang bersama dengan dua orang anggota polisi Yang berboncengan sebuah sepeda motor lain Sedayu menatap berganti-ganti Kepada sepeda motor sang suami Dengan ketiga lelaki dihadapannya Ia kebingungan Maaf Sampian siapa Dan mengapa datang dengan kedua orang polisi ini Lalu mengapa sampian membawa sepeda motor suami saya Sedayu memberondong lelaki itu Dengan sejumlah pertanyaan Lelaki itu tersenyum kikuk Ia memandang kepada kedua orang polisi itu Seolah meminta bantuan Namaku Harun Mbak Yu Teman sejawat Mahesa Bapak-bapak polisi ini datang ke kantor kami Untuk bertanya di mana alamat rumah Mahesa Itu sebabnya aku mengantar mereka kemari Bisakah kami bertemu dengan Mahesa Kagang Mahesa belum pulang Kepanikan mulai merayapi tulang punggung Sedayu Virasat buruk mulai menghinggapinya Salah satu polisi itu mendekat Dan mulai berbicara pada Sedayu Selamat pagi Bu Dini hari tadi Sekitar pukul 3 Kami menerima laporan Bahwa ada sebuah sepeda motor Yang terkeletak begitu saja Di atas jembatan Kaliwiso Yang sedang banjir bandang Menurut data kami Sepeda motor ini milik Bapak Mahesa Apa betul demikian? Iya betul Itu sepeda motor suamiku pak Lalu di mana dia sekarang? Sedayu terus bertanya Justru itulah kami kemari Untuk menemui suami sampean Dan bertanya Mengapa meninggalkan sepeda motornya Begitu saja di tengah jembatan? Mulut Sedayu mengangah Sejenak ia kebingungan Harus menjawab bagaimana? Tapi Sejak kemarin pagi Suamiku berpamitan Untuk berangkat kerja Dan belum kembali Hingga saat ini pak Jawab Sedayu Ketiga lelaki itu pun Saling berpandangan Mereka juga sama bingungnya Dengan Sedayu Sampean yakin? Tanya polisi yang lain Yakin sekali pak Kemarin suamiku pamit Akan lembur di kantor Aku menunggunya Hingga menjelang dini hari Aku tertidur Saat menjelang subuh tadi Iya mbak Ayu Semalam kami memang lembur Kami bersama-sama meninggalkan kantor Sekitar pukul 11 Lalu kami berpisah Di pertigaan demangan Itu terakhir kalinya Aku bertemu dengan Mahesa Selaharu Kedua polisi itu Tampak berunding sebentar Kalau begitu Kami akan membawa sepeda motor ini Ke kantor polisi Sebagai barang bukti Sampai kami menemukan pak Mahesa Lalu Apa yang harus aku lakukan? Sedayu benar-benar Tidak mampu berpikir lagi Sampean tunggu saja di rumah Nanti akan kami kabari Bila kami sudah menemukan pak Mahesa Atau Tolong kabari kami Bila ternyata Pak Mahesa sudah pulang terlebih dahulu Minta beliau Untuk mengambil sepeda motornya Di kantor polisi Sekarang kami pamit dulu Sekalian mengantarkan pak Harun Kembali ke kantor Permisi bu Harun mengangguk penuh rasa simpati Kepada Sedayu Yang termangu tanpa kata Saat ia menutup pintu Baru disadarinya Semua tetangga telah keluar Dari rumah mereka Dan menatap ke arah Sedayu Dengan tatapan bertanya-tanya Kedatangan dua orang anggota polisi Ke sebuah rumah Pada pagi buta Memanglah bukan kejadian yang biasa Setiap hari mereka saksikan Sejak kebergian Harun Dan kedua polisi itu Hati Sedayu semakin gelisah Tidak menentu Ia sedih Ketakutan dan berdoa Semoga tidak ada musibah Yang menimpa sang suami Seharian ia berjalan Bolak-balik di dalam rumah Beberapa kali ia menyebabkan tirai Dan melongok ke jendela depan Atau membuka pintu Saat mendengar suara sepeda motor Yang mirip dengan sepeda motor Mahesa Namun lelaki itu Tidak juga muncul di rumah mereka Tok-tok Dua kali ketukan pelan Terdengar dari pintu depan Tidak ingin merasa kecewa Untuk kedua kalinya Sedayu pun bertanya Siapa? Aku Busi Wijeng Sedayu membukakan pintu Untuk tetangga Seberang rumahnya itu Sejak Sedayu datang Dan menepati depan rumah mereka Perempuan berusia Sebayanya Sumira itu Sudah menunjukkan sikap Yang ramah dan perhatian Kepadanya Sampai Tidak apa-apa Tojeng Tanya Busi Wijeng Tangannya mengelus Lengan kiri Sedayu Luapan emosi Yang sejak pagi tadi Ditahannya Kini tumpah Tidak terbendung lagi Sedayu menangis terisak Dalam pelukan Busi Wijeng Bahunya terguncang-guncang Dengan sabar Busi Wijeng menunggu tangis Sedayu meredah Ia hanya diam Sembari mengelus Punggung Sedayu Sabar Jeng Coba ceritakan padaku Apa yang terjadi Sedayu menutup pintu depan Dan duduk di kursi ruang tamu Busi Wijeng duduk di sebelahnya Dengan sebelah tangan Merangkul bahu Sedayu Sedayu menceritakan Maksud kedatangan polisi itu Mencari suaminya Jeng Tidak mungkin Nak Maha Esa pergi Tanpa memberitahumu Bukan Enggak bu Kang Maha Esa Tidak pernah bersikap Seperti itu Ia selalu bilang Kepadaku Sebelum pergi kemanapun Memangnya kenapa bu Buzi Wijeng menarik Nafas dalam Matanya menatap Sedayu penuh iba Sepeda motor itu Ditinggalkan Begitu saja Di tengah jembatan Sedangkan semalam Hujan turun sangat deras Air sungai meluap Hingga nyaris Menyentuh jembatan Apakah Nak Maha Esa Bisa bisa berenang Pertanyaan tidak terduga Itu membuat Sedayu terhenyak Aku tidak tahu bu Aku tidak pernah bertanya Dan dia juga tidak pernah Bercerita Apa maksud ibu adalah Sedayu tidak mampu Menyelesaikan kalimatnya Ia langsung kembali Terisak Apakah Sampean tidak berpikir Bahwa mungkin saja Nama Esa tergelinjer Dari atas Sepeda motornya Karena jalanan licin Lalu terjebur ke sungai Dan terbawa arus Tanya ibu siwi Iya bu Mungkin saja Tapi Semoga tidak Harap Sedayu Iya Semoga Nak Maha Esa Baik-baik saja ya Sahut ibu siwi Dengan pandangan menerawang Nada suaranya Terdengar tidak yakin Malam sudah larut Sedayu terlonjak Saat terdengar Suara ketukan di pintu Pelan Tapi terdengar cukup keras Di malam yang sangat suyak Ia turun dari tempat tidur Dan setengah berlari Menuju ke pintu depan Tidak ragu lagi Itu adalah suaminya Sedayu hafal Cara mengetuk pintu Tergesa-gesa Ia memutar anak kunci Dan menarik gerindelnya Ia sangat tidak sabar Ingin memeluk lelaki itu Mahesa berdiri di ambang pintu Dengan pakaian yang basah Kulitnya berwarna pucat Bibirnya membiru Dan tubuhnya menggigil kedinginan Terdengar suara gemeletuk Dari giginya Air menetes-netes Ke atas keset Di depan pintu Dari kemeja dan celananya Yang melekat di kulit Malam mendung Meski tidak juga turun hujan Namun Sedayu heran Mengapa suaminya Bisa basah kuyuk Seperti ini Ayo buruan masuk Kang Dingin di luar Sedayu membuka pintu Lebar-lebar Dan menyisi Untuk memberi jalan Ia urung Memeluk Mahesa Lelaki itu diam saja Ia melangkah ke dalam ruang tamu Dengan kaku Air yang menetes Membuat lantai ruang tamu Kini menjadi basah Anehnya Tetesan air itu Bukan semakin meredah Namun Malah semakin deras Mengucur Dari pakaian Dan sekucur Tubuh Mahesa Sedayu terpana Melihat pemandangan ganjil itu Ia ingin mengambilkan handuk Namun kakinya terasa berat Untuk digerakkan Di hadapannya Secara perlahan Tubuh Mahesa menggelembung Semakin membesar Dan terus membengkak Kulit lelaki itu Berubah menjadi Berwarna pucat kebiruan Bau amis nan menjijikan Menguar dari tubuh Mahesa Begitu menyengat indera penciuman Hingga membuat Sedayu terbungkuk-bungkuk Menahan rasa ingin muntah Bau itu seperti Bau daging busuk Yang terendam air Selama berhari-hari Setengah mati Sedayu ingin berlari menjauh Namun kakinya Serasa tertancap kuku Kedalam tanah Sedayu semakin sok Tak kalah melihat Kulit sang suami Perlahan mulai terkelupas Karena tidak mampu Menahan tubuhnya Yang terus membengkak Bahkan di sana sini Mulai terdengar suara Ropekan kulit Mahesa Tubuh Mahesa Mulai bergelambir Seolah menampung Jutaan liter air Di bawah kulitnya Tolong aku Sedayu Mahesa mengulurkan tangan Lengannya tampak bergelambir Penuh dengan air Di bawah kulitnya Sungguh menjijikan Sedayu membuka mulut Dendak berteriak Namun sekonyong-konyong Air bah datang bergulung-gulung Menghantam pintu rumah Hingga jebol Sedayu yang terjebak Dalam pusaran air Mencoba menggapai-gapai Sambil berteriak Meminta pertolongan Namun tidak ada suara Apapun yang keluar Dari bibirnya Saat Sedayu berteriak Menyebut nama Tuhan Tiba-tiba saja Ia sudah berada Di atas ranjangnya Sedayu bangkit Dari tidurnya Dalam keadaan Bersimpa air mata Mimpi itu terasa nyata Dan membuat jiwanya terguncang Sudah dua malam Mahesa tidak kunjung pulang Mungkinkah mimpi itu Merupakan sebuah pertanda buruk Yang menimpa sang suami Sedayu seperti Merasakan dejavu Mimpi-mimpi buruk Tentang Ajisaka Dan kini tentang Mahesa Keduanya meminta Pertolongan kepadanya Bagaimana ia bisa menolong Bila tidak tahu pasti Hal apa yang menimpa Mereka Pada hari kelima Sore itu Harun datang Mengunjungi Sedayu Bersamanya ikut pula Pak Andi Pimpinan redaksi mereka Kedua lelaki itu Baru saja pulang kerja Dan sengaja mampir Untuk mencari tahu Berita tentang Mahesa Sudah lima hari Mahesa tidak masuk kerja Dan tidak menelpon ke kantor Apakah belum juga ada kabar bu Tanya Pak Andi Sedayu yang duduk di hadapan mereka Hanya meremas cemarinya Seraya menunduk Tatapan matanya hanya tertuju Kepada cincin kawin di jari manisnya Belum Pak Aku juga masih menunggu kabar dari pihak kepolisian Jawab Sedayu liri Kemana ya beliau Pak Andi menggumam Harun lebih banyak diam Sebuah ketukan di pintu membuat ketiganya mendongakan kepala Sedayu terhenyak saat melihat dua orang anggota polisi datang Kali ini berbeda dengan dua orang yang datang sebelumnya Sedayu segera bangkit menyambut mereka Ibu Sedayu Tanya salah seorang di antara mereka Iya Pak Ada apa ya Tanya Sedayu Silahkan masuk Pak Jantung Sedayu berdugup keras sekali Ia yakin Mereka datang membawa kabar tentang Maesha Sedayu menyiapkan diri untuk mendengar berita terburuk Harun dan Pak Andi mengangguk Memberi salam kepada kedua anggota polisi itu Mereka bergeser di sofa Agar salah satu dari polisi itu bisa ikut duduk Sementara seorang lainnya duduk di sebuah sofa tunggal Begini ibu Ada sesosok mayat ditemukan nelayan di daerah pantai Tersangkut di keramba ikan Sekarang mayat itu berada di kamar jenazah di rumah sakit mulia Kami harap ibu mau ikut bersama kami Untuk mengidentifikasinya Karena ada dugaan bahwa mayat tersebut adalah Pak Maesha Sedayu sok Gelombang ketakutan seketika menghantamnya Namun ia mencoba untuk bersikap tenang Dan berpikiran positif Itu toh baru dugaan Hibur hati kecilnya Perlahan disusutnya air mata yang mengenang Sebentar ya Pak Aku siapkan barang-barangku dulu Sedayu menuju kamarnya Dan menyambar barang-barang yang perlu dibawanya Langkahnya agak limbung karena gemetar Secara serampangan Ia memasukkan barang-barangnya Kedalam sebuah tas tangan Ia ingin segera berangkat ke rumah sakit Sepanjang perjalanan dengan kedua orang anggota polisi itu Sedayu tidak henti-hentinya berdoa Agar nanti jenazah yang dilihatnya bukanlah Mahesha Ia berharap agar Mahesha suatu saat pulang dalam keadaan baik-baik saja Aroma khas rumah sakit segera saja menyergap penjiuman Saat mereka melangkah ke meja jaga Kedua polisi itu berbincang sebentar dengan petugas jaga Lalu sepasang perawat laki-laki dan perempuan Diutus untuk mengantarkan mereka ke kamar jenazah Jantung Sedayu berdebar-debar tidak beraturan Sepanjang koridor yang panjang menuju ke sana Ia tidak memperdulikan pandangan heran pada pembesuk Dan pasien yang melihatnya berjalan bersama Dengan dua orang anggota polisi Kamar jenazah itu terletak di bagian paling belakang rumah sakit Ruangannya terpisah dari bangunan utama rumah sakit Di depannya terparkir sebuah mobil pengantar jenazah Dua orang lelaki yang sedang merokok di bangku semen Menatap Iba pada Sedayu Yang berjalan paling belakang dan tersaruk-saruk Sesekali ia membersih air mata dan hidungnya Dokter itu ada Tanya salah satu polisi kepada petugas jaga kamar jenazah Beliau sedang istirahat makan pak Tadi beliau ada rapat lama sekali Hingga lewat jam makan siang Tapi tadi beliau sudah meninggalkan pesan Bahwa kalau bapak datang Silakan langsung saja identifikasi tanpa harus menunggu beliau Jawab petugas itu Kelima orang itu pun bergegas masuk ke dalam ruang jenazah Diikuti oleh petugas jaga Perawat perempuan menuntun Sedayu untuk mendekat Pada jenazah yang tertutup kain kafan Dan dibaringkan di atas meja Sejak masuk ke dalam kamar itu Bau busuk mayat berbau karbol antiseptik sudah tercium Namun semakin mendekati tubuh jenazah Bau busuk itu semakin menyengat Mengaduk-ngaduk perut mereka Sedayu menutup mulut dan hidungnya dengan sapu tangan Ia berdoa sejenak Sebelum menyaksikan jenazah itu Sudah siap bu Tanya petugas kamar jenazah Sedayu mengangguk pelan Ia nyaris bisa mendengar detak jantungnya yang begitu kencang Petugas itu menyebabkan kain kafan penutup jenazah Hanya sebatas di bagian wajah hingga leher Meski kulitnya sudah koyak Dan sebagian daging pipinya terbuka Namun ia masih bisa mengenalinya Tangis sedayu pecah Itu memang mahesa Keadaan jenazah sang suami sama persis Seperti yang dilihatnya dalam mimpi Ia terus memandangi jenazah sang suami Tanpa berani memegangnya Karena kain kafan itu tampak basah dan berbau busuk Bagaimana bu Apakah ini memang pak mahesa Tanya salah seorang polisi Sedayu mengangguk pelan Benar pak Baru saja ia hendak mundur Tiba-tiba jenazah itu membuka matanya Dan berkata Sedayu Tolong aku Sedayu pun jatuh pingsan Seminggu setelah jenazah mahesa dimakamkan Di kampung halaman orang tuanya Sedayu pun kembali ke Kirilaya Bersama Nyai Sumira Yang sebelumnya datang untuk melayat Sedayu tidak sanggup kembali tinggal di rumah yang pernah ditempatinya bersama mahesa Kembalilah bekerja Kapanpun kau ingin kembali Kami selalu bersedia menerimamu Ujar Cik Lani Si pemilik toko batik tempatnya bekerja Saat Sedayu berpamitan Ucapan Bela Sungkawa pun datang dari rekan-rekan mahesa dan pemilik perusahaan percetakan Datanglah sesekali kemarin dok Tengok ibu dan bapak Ujar ibu mahesa seraya memelukerat Sedayu Tangis mereka pun tumpah Dari Cik Lani Rekan kerja dan pemilik perusahaan percetakan Serta kedua orang tua mahesa Sedayu mendapatkan sejumlah uang Bela Sungkawa Untuk bekal hidupnya Kini ia kembali berada di rumah sederhana milik Nyai Sumira Dan ingin membantu sang ibu berjualan di pasar Ia menolak tawaran Bu Waro Untuk kembali bekerja di rumah makan milik perempuan itu Sedayu hanya merasa nyaman saat berdekatan dengan sang ibu Ia merasa tidak tahan dengan tatapan iba orang-orang Bahkan ada pula yang mencipirinya terang-terangan Dengan kalimat sindiran dan tatapan menusuk Sedayu merasa mereka menuduhnya Yang menjadi penyebab atas kematian mahesa dan juga ajisaka Ibunya lah yang membuatnya merasa kuat menghadapi cobaan itu Yang sabar ya nduk Rezeki, jodoh, kematian Itu di tangan Gusti Allah Hibur mbok diem saat pertama kali Sedayu kembali ke pasar Sedayu hanya mengangguk dengan senyuman pedi Matanya berkaca-kaca Perempuan itu memang selalu baik kepada keluarga Nyai Sumira Sedayu segera saja menyibukkan diri agar tidak sempat melamunkan kematian mahesa Masih banyak teka-teki yang belum terungkap atas kematian sang suami Contohnya, sepeda motor yang digunakannya hanya dikeletakan begitu saja di atas jembatan Tidak ada kerusakan pada sepeda motor itu Dan mesinnya pun masih berjalan normal Dugaan semula mahesa menabrak atau ditabrak sesuatu hingga terjungkal ke dalam sungai Akhirnya terpatahkan Lalu bagaimana bisa Tubuh setinggi lebih dari 175 cm dan berbobot sedang itu Bisa begitu saja terjebur ke dalam sungai Polisi juga sempat menduga Mahesa sengaja menceburkan diri alias bunuh diri Tapi mereka tidak menemukan alasan yang cukup kuat Untuk mendorong mahesa melakukan hal tersebut Mahesa tidak punya masalah dengan siapapun Karirnya bagus Hubungannya dengan rekan kerjanya pun harmonis Bahkan ia terlihat sangat bahagia dengan pernikahannya yang baru memasuki bulan ketiga Sedayu tersentak Gerakan cemarinya mengikat sayuran mendadak berhenti Nyai Sumira menyadari hal itu dan menatap heran padanya Ada apa? Tanyanya Bulan ketiga Belum kenap seratus hari pernikahanku dengan kakak Mahesa Sedayu menggantung kalimatnya Namun Nyai Sumira sudah tahu kemana arah pembicaraan ini Sudah takdir Nduk Jangan mikir yang aneh-aneh Hibur Nyai Sumira Ia seolah bisa mendengar apa yang ada di pikiran Sedayu Dan berusaha tidak ambil pusing akan hal itu Ini bukan suatu kebetulan Bok Mereka meninggal sebelum kenap seratus hari pernikahan kami Nyai Sumira mengelah nafas Ia ingin menyangga Namun hati kecilnya membenarkan ucapan Sedayu Simbu akan pergi sholat sebentar Ujar Nyai Sumira seraya bangkit untuk menuju musholat Sedayu menganggup Ia kembali sibuk melayani pembeli yang datang Loh kamu berjualan lagi Sedayu Seorang perempuan berdandan menor menyapanya Dengan sikap yang dibuat-buat Sejak dulu Kanti selalu iri dan cemburu pada kecantikan Sedayu Ia selalu menganggap dirinya lah yang lebih pantas Menjadi primadona di kampung mereka Iya mbak Ayu Mau beli apa? Tanya Sedayu datar Endak Aku cuma lewat Dan lihat kamu jualan lagi Makanya aku mampir Jawabnya sinis Baiklah kalau begitu Sedayu kembali duduk Kebetulan tidak ada pembeli lain yang harus dilayaninya Kini ia hanya berdua dengan Kanti Sedayu merasa jengah Mengapa perempuan itu tidak pergi saja Bila memang tidak membeli Tiba-tiba saja Kanti mencondongkan tubuhnya Mendekati Sedayu Kamu ngeluh apa Ndu? Kok sampai dua kali punya suami Dan mereka berdua mati Tidak lama setelah pernikahan kalian Sedayu terperajat mendengar pertanyaan yang tidak diduga-duganya Bibirnya terbuka Hendak menyangga tuduhan tersebut Namun ia sama sekali tidak mampu menemukan kata-kata yang tepat Kanti tersenyum sinis Perempuan itu puas telah menusuk telak hati Sedayu Ia melangkah pergi dengan bernyanyi-nyanyi setelah melirik Nyai Sumira yang berjalan kembali menuju lapaknya Ada apa? Ngapain dia? Tanya Nyai Sumira seraya meletakkan gulungan ruku dan sejadanya Tidak apa-apa mbok Dusta Sedayu Ia menunduk dan menyibukkan diri dengan menata dagangan Agar sang ibu tidak melihat air mata yang mengenangi pelupuk matanya Untunglah tidak lama kemudian lapak kembali ramai pengunjung Nyai Sumira tidak sempat lagi berbincang dengan Sedayu Beberapa bulan Sedayu tinggal di Kirilaya Lama-kelamaan ia tidak tahan lagi dengan jibiran dan pandangan tajam setiap orang yang berjumpa dengannya Aku akan ke Jogja dan tinggal di sana mbok Ujarnya suatu malam saat mereka berdua selesai makan Apa yang akan kamu lakukan di sana mbok? Uang bela Sungkawa itu masih utuh Jumlahnya lumayan banyak Aku akan menggunakannya sebagai model berjualan kain batik di Jogja Kebetulan aku menyimpan alamat pembuatnya Yang aku dapat dari toko tempatku bekerja di Surabaya dulu Nyai Sumira menatapnya cukup lama Meski tidak pernah mengeluh kepadanya Namun perempuan itu tahu Bahwa putrinya mengalami tekanan batin Bila terus tinggal di Kirilaya Mungkin dengan kepindahannya ke kota lain bisa membantu memulihkan luka hati Sedayu Dan memulai kehidupannya yang baru tanpa penghakiman dari orang-orang yang mengetahui masa lalunya Sedayu mempergunakan uangnya untuk menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan Yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha berjualan batik Sesuai rencana semula Ia mengambil dagangan di toko yang sama tempat Ciklan lakukan Sang pemilik toko yang mengetahui bahwa Sedayu pernah bekerja di toko Ciklan pun Merasa senang sekali mendapati Sedayu sekarang bisa mempunyai usaha sendiri Hanya berjalan sekitar 5 bulan Kios kecil milik Sedayu mulai sepi pembeli Modal yang dimilikinya memang tidak begitu banyak Oleh karena itu koleksi dagangannya pun kurang bervariasi Para pembeli lebih memilih untuk membeli langsung ke pasar Sedayu yang nyaris putus asa pun langsung memutar otak Untuk mencari cara bagaimana supaya dagangannya tetap laku Tabungannya yang tidak seberapa kini nyaris habis untuk bertahan hidup Padahal 7 bulan lagi Ia harus mempunyai dana untuk memperpanjang sewa kiosnya Belum lagi uang yang harus ia kirimkan kepada sang ibu Untuk menunasi hutang beliau kepada Kisutopo Kepala Sedayu nyaris meledak bila harus menghitung-hitung pengeluarannya dengan pemasukan yang nyaris tidak ada Bisa menjual sebuah das terbatik dalam satu hari saja Sudah merupakan suatu keberuntungan bagi Sedayu Akhirnya Sedayu berinisiatif menjual dagangannya dengan berkeliling menggunakan sepeda ontel Ia membeli sebuah sepeda ontel bekas di pasar Beringharjo Kondisinya lumayan terawat meski sudah cukup tua Dengan sepeda itu, Sedayu selalu berangkat pada pukul 8 pagi dan kembali ke kios itu sebelum hari tiba Meski tubuhnya sudah terasa sangat lelah karena mengginjot sepeda puluhan kilometer setiap harinya Hasil berjualan pun tetap tidak begitu mengembirakan Hanya sedikit lebih banyak ketimbang hasil berjualan di kios Kadang terpikir olehnya untuk berpindah haluan mencari pekerjaan lain Namun ia terlanjur memberi kain dan pakaian batik dalam jumlah yang banyak Masih ada sekitar dua karung beras yang belum terjual Sungguh sulit menjual dagangannya Apalagi di musim hujan seperti sekarang Ia harus berhati-hati dalam mengemas dagangannya Agar tidak basah terkena air hujan yang turun hampir tiap hari Dan membuat jalanan menjadi licin Sedayu pun menyisikan sebagian uangnya untuk membeli ban sepeda baru Agar tidak tergelincir saat hujan Hari itu masih sekitar pukul 4 sore Hujan yang turun sedari pagi Sama sekali tidak memberi kesempatan bagi sang surya Untuk memberikan cahayanya Dan mengeringkan tanah barang sekejam Meski waktu mahir masih lama Namun jalan raya sudah gelap dan sepi Sedayu memutuskan untuk pulang lebih awal Ia sudah mulai merasakan tidak enak badan sejak kemarin Kepalanya terasa berat Dan ia mulai bersin-bersin Kondisi tubuhnya melemah Mungkin karena terlalu sering berhujan-hujanan Angin kencang bercampur hujan deras Menggoyangkan pepohonan Dan mematahkan ranting dan dahannya Sebagian tanaman padi di sisi kiri dan kanan jalan raya Juga rusak terjang angin puting beliung dan banjir Dengan tidak menghiraukan rasa sakit Sedayu berusaha mengayu sepedanya sekuat mungkin Untuk melawan arah angin di depan Berat bebanya serasa bertambah kali lipat dibanding biasanya Beberapa kali ia merunduk Dan mengusap wajahnya yang kuyuk Rambut dan tubuhnya berbalut jas hujan plastik Namun tetap saja Air hujan bisa merembes masuk dari bagian leher Hingga membuat dadanya basah Panjang jas hujan yang hanya sebatas bawah lutut Juga tidak mampu melindungi bagian bawah celana panjangnya Sendal cepit dan genggaman cemarinya Pada stang sepeda terasa sedikit licin Kayuhan sepedanya semakin melambat Karena sedayu berusaha berhati-hati menghindari lubang di jalanan Yang rata tertutup air Tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah depan Membawa putiran air yang menampar wajahnya Sedayu gelagapan Secara bersamaan sebuah truk besar Membunyikan klaksonya Jaraknya terlalu dekat di belakang sedayu Sedayu yang terkejut spontan membanting stangnya ke arah kiri Tak ayal, kantong berisi dagangan yang berat pun terayun ke kiri Dan membuat sepeda itu terpelanting Sayangnya ternyata di sebelah kiri jalan ada sebuah parit yang cukup dalam Sedayu menjerit keras saat tungkai kanannya Menghatam pembatas parit yang terbuat dari batu dan semen Tubuhnya terjebur ke dalam parit dan terhibit sepedanya Dagangannya pun jatuh terlempar ke arah persawahan yang banjir Truk itu tetap melaju kencang, tidak memperdulikannya Dengan posisi kaki yang patah dan terjepit di antara kerangka sepeda Sedayu sama sekali tidak bisa bergerak Ia menggunakan kedua lengannya untuk menyanggat tubuhnya di atas dinding parit Agar posisi kepalanya tetap berada di atas permukaan air yang berarus kuat Sedayu mulai lemas dan megap-megap dengan posisi kepala yang menghadap ke langit Dan tertimpa air hujan Sekian lama ia bertahan dengan posisi seperti itu Tidak ada satupun kendaraan atau orang yang lewat Lengan sedayu mulai kram dan semakin melemah Kakinya pun mulai mati rasa Ia nyaris jatuh pingsan Setengah tersadar telinga sedayu mendengar deru mobil mendekat dari arah belakangnya Ia tidak bisa menoleh untuk melihat mobil itu Ia hanya sanggup berdoa di dalam hati Agar mobil itu tidak melaju terlalu cepat Sehingga pengemudinya bisa melihat di dalam parit Keberuntungan sedang berpihak padanya Mobil itu berhenti beberapa meter di belakang sedayu Pengemudinya membuka pintu mobil Lalu turun dengan tergesa-gesa Terdengar suara kecipak yang keras Saat ia melangkah menghampiri sedayu Sedayu sudah sepenuhnya pingsan Kepalanya mulai merosot Seiring dengan lengannya yang kelelahan menyanggat tubuhnya Dengan siga pelelaki itu merabah-rabah di dalam air Dan mengangkat sepeda yang menindih kaki sedayu Lalu dengan hati-hati Ia menyelipkan tangan kanannya ke bawah punggung sedayu Sambil menggunakan tangan kirinya Sebagai tumbuhan di atas permukaan asfal Maaf jeng Katanya kikuk saat bersentuhan dengan tubuh Dan pakaian sedayu yang basah melekat Ia berhasil mengangkat tubuh sedayu keluar dari parit Dengan terhuyung-huyung Ia mencoba membopong tubuh sedayu Yang ngelunglay dan membaringkannya di kursi belakang mobil Lelaki itu kembali lagi ke parit Untuk mengambil kantong dagangan sedayu Yang sudah berpindah beberapa meter dari lokasi semula Ia meletakkan kantong-kantong itu di bakasi mobil Sempat beberapa detik Ia berdiri terpaku memandangi rongsokan sepeda sedayu Yang teronggok di tepi jalan Namun akhirnya lelaki itu menggeleng-gelengkan kepala Dan meninggalkan lokasi Baginya Sepeda itu sudah tidak layak pakai Karena sudah tua dan rusak Lagipula ia tidak punya tali Untuk mengikat sepeda itu di atas mobilnya Sedayu tersadar Dan memandang bingung ke sekeliling ruangan Hingga tatapan matanya beradu pandang Dengan seorang lelaki yang duduk di sebuah sofa di sudut kamar Lelaki itu bangkit mendekatinya Kamu di rumah sakit Ujar lelaki itu sambil menyeret kursi Dan duduk di sebelah ranjang sedayu Sedayu mencoba untuk duduk Namun seketika ia menjerit dan meringis kesakitan Rasa sakit pada kaki kanannya terasa luar biasa menusuk Tanpa menyingkapkan selimutnya pun Sedayu tahu ada bagian kakinya yang patah Jangan banyak gerak Kakimu patah dan harus segera dioperasi Sebentar lagi dokter datang Perawat sedang menyiapkan kamar operasinya Kata-kata lelaki itu membuat Sedayu tersentak Operasi Pasti sangat besar biayanya Teriak Sedayu dalam hati Oh iya Namaku Suwarto Panggil saja Warto Aku yang membawamu kemari Siapa namamu Sedayu mengingat sayup suara duru mobil itu Namun ia tidak sempat melihat wajah penolongnya Sedayu Terima kasih sudah menolongku Lelaki itu hanya mengangguk dan tersenyum Dimana daganganku Masih ada di dalam bakasi mobilku Jangan khawatir Aku tadi mengambil satu das terbatik Untuk mengganti bajumu yang basah Dan kotor penuh lumpur Sedayu membelalak Warto tertawa Bukan aku yang mengganti bajumu Perawat yang melakukannya Sedayu tersenyum malu Karena Warto bisa membaca pikirannya Lalu Bagaimana dengan sepedaku Sepedamu sudah rusak parah Sudahlah Jangan terlalu dipikirkan Bersyukur kau berhasil selamat Seorang perawat masuk ke dalam kamar Kita ke ruang operasi sekarang bu Ujarnya Aku akan tunggu di depan ruang operasi Kata Warto kepada Sedayu Sedayu mengangguk pasrah Ia tidak merasa mempunyai pilihan lain Lelaki itu sudah membayar biaya operasi kakinya Sedayu tidak tahu bagaimana harus melunasi hutang itu Aku ikhlas menolong Sama sekali tidak menganggap itu sebagai suatu hutang Ujarnya beberapa jam setelah operasi selesai Meskipun demikian Sedayu tetap saja berjanji dalam hati Suatu saat akan mengembalikan uang milik Warto Sedayu masih dirawat selama 3 hari di rumah sakit itu Sebelum diizinkan untuk pulang Dan menjalani rawat jalan Selama itu pula Warto setiap membesuk Dan membawakannya makanan Aku tahu makanan di rumah sakit ini Pasti tidak enak Cengiranya muncul saat menyodorkan bungkusan nasi padang Beserta sebuah sendok plastik kepada Sedayu Yang duduk berselonjor di ranjangnya Sebentar lagi aku akan mengantarmu pulang Tinggal menunggu nota pembayaran Jadi sekarang makanlah dulu Terima kasih Jawab Sedayu liri Kurang dari satu jam kemudian Sedayu sudah berada di dalam mobil Warto Sepanjang perjalanan Sedayu hanya diam membistu Ia merasa canggung duduk berduaan dengan Warto Hanya sesekali ia berbicara Untuk menunjukkan arah menuju kiosnya Aku lupa bertanya kepadamu Untuk mengabari keluargamu di rumah Pasti mereka mencari-carimu beberapa hari ini Bodoh sekali aku Keluar Dengan siapa kau tinggal di rumah itu? Sedayu tersenyum lemah Tidak perlu khawatir Aku pendatang kok Hanya tinggal sendirian Keluargaku ada di kampung Warto menoleh Ia tampak terkejut Oh iya? Lalu bagaimana kau bisa mengurus dirimu? Nantinya bila tidak ada yang membantumu Berdiri atau berjalan Aku pasti bisa kok Kakak tidak perlu merasa khawatir Jawab Sedayu Meski Warto tidak menjawab Namun raut wajahnya tampak cemas Ia memikirkan sesuatu Oke teman-teman Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini Di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton